Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pada selasa tanggal 15 September 2020, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran dengan total 30 personel dan 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Menurut salah satu staf ikatan motor Indonesia, ini Lampung yang berkantor di gedung Gorsaburai, Galip 32 tahun, saat kembali ke kantor itu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dia melihat orang dengan gangguan jiwa, sedang duduk di bawah gedung yang terbakar tersebut. Saya lihat memang ada ODGJ di situ, tapi ketika itu belum terjadi kebakaran, paparnya. Dia mengaku baru mengetahui kebakaran setelah ada orang dari luar berteriak-teriak kebakaran. Jadi, ada orang dengan motor bit merah berteriak kebakaran, kebakaran, kemudian saya langsung keluar kantor dan ternyata api sudah besar, tuturnya. Galipun mengungkapkan bahwa ODGJ tersebut memang dari tadi pagi ingin menghidupkan api di sekitaran Gorsaburai dengan sampah yang dia kumpulkan, tetapi ketahuan oleh orang kantor sehingga diusir. Kalau melihat langsung ODGJ itu membakar tidak lihat, tapi emang orang gila itu memang mencoba main bakar-bakaran dengan sampah yang dikumpulkan, tapi diusir oleh orang kantor, lanjut gali. Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, Rizky mengatakan bahwa pihaknya mengetahui adanya kebakaran di Gorsaburai dari laporan masyarakat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Api sudah padam tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran dan 30 personel BPBD, jelasnya. Dia menyampaikan bahwa material yang terbakar pada GOR tersebut yakni gedung baru yang bawahnya terdapat tumpukan kayu. Dari Bandar Lampung, Televisi Sergap Buser melaporkan. Sergap Buser, pangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih telah menonton!